Intro Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lawli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Pusat bekerjasama dengan Pemkap Simalungun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan dialog kolaborasi pembumian Pancasila di Tano Habonarondobona, Kabupaten Simalungun Kegiatan itu berlangsung di Auditorium Rajamin Purba Universitas Simalungun Pematang Siantar Sumatera Utara Selasa 20 September 2022 Deputi Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Caringan Prakoso menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia harus diimplementasikan diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun ini Maka BPIP bekerjasama dengan stakeholders BPIP hadir di Kabupaten Simalungun untuk menguatkan nilai-nilai dalam membumikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam upaya menguatkan NKRI Sementara itu Kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi dalam bimbingan dan arahannya antara lain menyampaikan tentang RK Salam Pancasila Salam Pancasila bukan sebagai pengganti salam agama Per 31 Agustus 1945 Presiden Soekarno menerbitkan maklumat 10 Romawi 110 memperkenal salam pemersatu yaitu Salam Merdeka Sekarang Indonesia sudah merdeka Padahal kemajuan kita ini sangat banyak Oleh karena itu beliau ingin ada satu salam kebangsaan Kemudian ini dikenalkan kembali oleh Ibu Megawati Soekarno Putri 2017 disesuaikan menjadi Salam Pancasila Dalam pada itu Bupati Radiapoh menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala BPIP yang telah sampai di Kabupaten Simalungun Kenapa Simalungun dipilih sebagai lokasi dialog? Silaturahmi baik dengan masalah pembumian Pancasila di Indonesia Karena Simalungun ini sebagai miniaturnya Indonesia Dan ini sudah teruji dari dulu bahwa keberagaman dan perbedaan bukan menjadi masalah di Kabupaten Simalungun karena dilandasi oleh dasar negara kita Pancasila yang membuat Simalungun tidak mempersalahkan perbedaan Hadir pada kegiatan tersebut Ketua BPIP Pusat Prof. Yudian Wahyudi Bupati Simalungun Radia Posinaga bersama Wakil Bupati Joni Waldi Wakapores Simalungun Kompor Eviantok Mewakili Kajari Asor Olodaif Rektor Usi Dr. Kori Purba MSI Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Elfrida Herawati Seregar Dari Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara Tim Liputan, Babe, Ezra Mani Huruk, Monalisa TV mengabarkan